Pembaharuan atau update sudah pasti dilakukan semua aplikasi, software, bahkan sistem operasi manapun, termasuk sistem operasi Windows 10 yang kita gunakan. Dengan kita melakukan update, kita mendapatkan fitur-fitur baru, kesalahan atau bug-bug yang terjadi di versi sebelumnya akan diperbaiki, dan keamanan kita akan ditingkatkan oleh Microsoft Windows. Namun, karena proses update ini memakan waktu yang cukup lama, dan membutuhkan kuota internet yang cukup besar, disitulah para penggunanya merasa terganggu akan layanan otomatis update. Di sini, saya akan memberikan langkah-langkahnya untuk mematikan layanan otomatis update tersebut. Kita ketikkan msconfig, kita pergi ke tab service ini, kita cari Windows update, kita uncheck, kita oke, lalu kita ke grup policy dengan menekan Windows plus R lagi, gpedit.msc. Setelah itu, kita ke administratif template, lalu Windows komponen, lalu ke Windows update, dan klik konfigurasi otomatis update, disini kita klik disable, kita klik ok. Oke, setelah itu, kita restart dan selamat otomatis update pada Windows 10 berhasil di nonaktifkan. Itu tadi cara untuk menonaktifkan layanan Windows update otomatis pada Windows 10. Saya tidak menyarankan kalian untuk terus menonaktifkannya, kalian tetap harus melakukan Windows update dengan melakukan persiapan minimal 3 bulan atau 4 bulan sekali. Jadi, kalian lakukan Windows update dengan cara konfigurasi yang tadi kita lakukan, kita kembalikan ke pengaturan sebelumnya atau ke pengaturan awal. Agar keamanan kita pada Windows 10 ini, keamanan data kita terjaga dengan melakukan Windows update dan kita mendapatkan fitur-fitur baru dan kesalahan-kesalahan pada versi sebelumnya, kita akan dapatkan dari Windows update tersebut. Oke, sekian dulu penjelasan saya mengenai update Windows 10. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya, di tips-tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!